Intro Silahkan tekan like Subscribe Dan jangan lupa lonceng notifikasinya Terima kasih Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja Pada kesempatan kali ini Saya ingin membahas mengenai revolusi teknologi Abad 20 di Indonesia dan di dunia Tentunya manusia tidak bisa dilepaskan yang namanya teknologi Karena manusia membutuhkan teknologi itu Dalam membangun peradabannya Taukah anda Bahwasannya ribuan tahun sebelum masehi 2000 tahun, 3000 tahun Ternyata telah banyak Teknologi-teknologi yang ditemukan Dari mana kita bisa tahu teknologi itu sudah sangat maju Kita bisa tahu dari Belajar sejarah ya Dari penemuan-penemuan arkeologi Kita menemukan Banyak sisa-sisa puing-puing Reruntuhan Relief-relief Kemudian sisa-sisa teknologi yang digunakan pada masa lampau Tentunya Sebagai orang yang hidup di masa saat ini Mindset kita mengatakan kehidupan mereka kan tidak lebih maju daripada kita yang hidup saat ini Namun bisa jadi justru kehidupan di masa lampau itu Orang-orang yang hidup Orang-orang yang hidup ribuan tahun yang lalu bisa jadi kehidupan mereka lebih canggih daripada kita Namun demikian Supaya kita lebih paham Kita akan mempelajari lebih dalam ya Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dari waktu ke waktu Supaya kita bisa memproyeksikan ke depan Nanti ke depan akan muncul teknologi apa lagi Sehingga kita bisa memprediksi dan kita bisa membaca semangat zaman di masa yang akan datang Oke Tetap semangat Saksikan video ini Sampai selesai Dari hasil perkembangan ilmu pengetahuan itu Kemudian akan sangat mempengaruhi aspek-aspek ekonomi, sosial, budaya yang lain Seperti perkembangan industri, informasi, komunikasi Transportasi, dan pertanian Lalu bagaimana potret IPTEC di Indonesia? Perkembangan IPTEC di Indonesia masih jauh dari hal yang diharapkan Dibandingkan negara-negara Eropa dan Amerika Bahkan di antara negara Asia sendiri seperti Jepang dan Cina Indonesia masih ketinggalan jauh Kenapa hal itu terjadi? Karena memang masih terbatasnya orang-orang Indonesia Indonesia yang mendapat pendidikan barat dan pendidikan tinggi Kemudian kurang perhatian dari pemerintah dan swasta Soal alih teknologi Tadi kan Kalau pengembangan ilmu pengetahuannya tidak diperhatikan secara intens Secara fokus Atau pemerintah kurang perhatian tidak menaruh perhatian besar terhadap bidang ini Ya otomatis negara tersebut tidak akan maju Dan akan terus mendompleng Ya mengimpor Pengetahuan dari luar Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak bisa dilepaskan dari lembaga pendidikan Karena lembaga pendidikan akan memfokuskan diri melakukan riset-riset penting Riset-riset yang dibutuhkan masyarakat dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan Dan manusianya pun otomatis akan terus mengkaji-mengkaji sehingga dari situlah kemudian ilmu pengetahuan berkembang Sehingga berdampak dari tidak adanya inovasi teknologi yang berarti dalam masyarakat Indonesia Namun hal itu kemudian disadari oleh orang Indonesia Sehingga IPTEC di Indonesia mulai berkembang Nah berkembang itu ditandai dengan berdirinya lembaga-lembaga pendidikan Seperti lembaga ilmu pengetahuan Indonesia, LIPI ya Dan badan pengkajian dan penerapan teknologi BPPT Padahal orang Indonesia itu bukanlah orang-orang yang bodoh Kalau kita mendengar, melihat berita Seringnya kita mendapatkan berita gembira dari putra-putra bangsa Indonesia juara fisika Menemukan aplikasi DNA, bibit unggul, biogas Penemuan helm anti-kanker, mobil listrik, penemu 4G Itu semuanya orang Indonesia Alih-alih fisika dan lain sebagainya Banyak sekali ya Kita melihat, kita mendengar di televisi Tapi itu semua ternyata tidak digunakan oleh negeri kita Atau kebijakan-kebijakan yang ada di negeri kita Itu tidak mengakomodasi itu Sehingga penemuan itu hanya menjadi etalase akademik yang tidak digunakan Bahkan kalau kita perhatikan berita yang terbaru Ini sangat memprihatinkan ya Indonesia berhasil menciptakan pesawat Pesawat dari PT Dirgantara ini Namun info yang saya dengar Pesawat hasil temuan PBJ Habibi itu sekarang sudah dimuseumkan Kenapa kan tidak dikembangkan di produksi massal Ini kan luar biasa sekali Namun itu hanya menjadi catatan sejarah indah bagi bangsa Indonesia Nah itulah bukti bahwa orang Indonesia itu sebenarnya sanggup Ya membuat teknologi yang lebih maju Namun disini persoalannya di goodwill ya Jadi policy kebijakan dari pemerintah kita Berpihak tidak terhadap hasil penemuan-penemuan putra bangsa tersebut Dipakai tidak, didukung tidak Nah seperti itu Makanya kalau kita melihat, membaca Banyak penemu-penemu kita malah berjaya di luar negeri Tapi tidak diperhatikan di dalam negeri Nah ini adalah masalah yang tentunya nanti akan kalian hadapi Ketika kalian nanti menjadi pemimpin Kalian harus memperhatikan para ahli-ahli kita Agar mereka berjaya di dalam negeri Dan membangun Indonesia menjadi lebih baik di masa yang akan datang Kembali lagi ke pembahasan kita Mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi Seperti pisau bermata dua Teknologi itu juga memiliki dampak positif dan dampak negatif Dampak positifnya Teknologi memberikan banyak sekali kemudahan kepada manusia Mempermudah meluasnya berbagai informasi Yang dulu kita mungkin kalau mendapatkan informasi harus menunggu berminggu-minggu ya Namun sekarang tinggal satu klik kita sudah mendapatkan informasi Dulu mungkin kalau kita bertransaksi harus panas-panasan Berjalan keluar ke bank Nah sekarang kita bisa lewat HP Nah itulah manfaat dari teknologi Memiliki banyak kemudahan bagi manusia Dahulu kita kalau ingin mendapatkan wawasan dan pengetahuan Kita harus ke perpustakaan ya Kita harus berjalan dari tempat satu ke tempat yang lain Nah sekarang ya tetap sih itu masih dibutuhkan Tapi sekarang kita bisa banyak alternatif ya Kita bisa mencari buku-buku itu di e-book ya Kemudian kita bisa zoom ya Kita bisa online ya Itu kan suatu revolusi yang sangat besar ya Itu menandakan memang teknologi memiliki manfaat bagi kehidupan manusia Namun demikian dampak negatifnya juga banyak ya Apalagi ketika kita mendapatkan ilmu tidak disertai adab Nah tentu ilmu pengetahuan ini bukan menjadi hal yang bermanfaat Justru malah menjadi bencana ya Yang pertama apa dampak negatif dari masuknya teknologi Yang pertama mempengaruhi pola pikir Kalian perhatikan kalau di desa kan pola pikirnya masih sangat pure ya Masih murni ya Di sana nilai-nilai kekeluargaan, kebersamaan sangat tinggi Tapi kalau sudah kalian memperhatikan di kota Biomaterialistis ya Hedonis ya Dan pola pikir-pola pikir yang sebetulnya itu bukan asli dari bangsa kita itu masuk Nah itu yang dimaksud mempengaruhi pola pikir Kalian lihat ya Pakaian wanita yang dulunya orang Indonesia terkenal sopan-sopan ya kan Tapi semakin kesini Gaunnya pakaiannya semakin hedon ya Mencontoh negara-negara lain Kemudian Tadi ya Hilangnya budaya tradisional Padahal Budaya tradisional ini adalah suatu yang Unik, penting ya Tapi justru malah luntur karena teknologi Yang dulu orang-orang bisa ngomong pakai bahasa Jawa Semakin kesini Tidak bisa ngomong bahasa Jawa Bahasa kromoinggil hanya bisa digunakan oleh orang-orang tua Sedangkan Anak keterunannya malah tidak bisa ya Ini kan suatu kemunduran Padahal bahasa itu adalah karakter orang Karakter suatu bangsa ya Tapi karena berkembangnya teknologi Akhirnya tergusur ya Luntur Dan akhirnya mempengaruhi sikap seseorang Dampak negatif lainnya yaitu banyak sekali kerusakan-kerusakan lingkungan Bahkan Ini mengakibatkan hilangnya nyawa ya Contohnya Kalau kita lihat di Eropa Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi justru malah Membuat orang Eropa saling membunuh Satu dengan yang lainnya Perang Dunia I, Perang Dunia II Itu kan karena kemajuan teknologi persenjataan Kemudian Bom atom ya contohnya Itu berapa ratus ribu jiwa yang mati karena bom atom Padahalkan Harusnya teknologi itu memberikan manfaat Tapi justru malah membuat kerusakan Ya kan Pemboman ya di laut Karena mencari ikan Tidak ingin menggunakan cara-cara yang lebih santun Tapi mereka menggunakannya dengan bom ya Dengan cairan kimia Nah itu merusak sekali Bukan hanya merusak lingkungan Tapi sebetulnya nanti juga akan kembali kepada manusia Itulah dampak Bagi manusia yang tidak Menggunakan teknologi dengan cara-cara yang beradab Nanti akan banyak sekali musibah yang akan terjadi Manusia yang tidak mengabaikan adab Dalam mengelola bumi Siap-siap saja nanti akan menghadapi Kesulitan di masa yang akan datang Karena Alam tentunya akan meminta pertanggung jawaban kepada Manusia Pada masa kuno Ilmu pengetahuan tumbuh pesat Seperti Kerajaan Mesir Masropotamia Cina kuno Yunani kuno Romawi kuno India kuno Semua daerah itu merupakan pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan Ya kan Dan hampir semuanya itu berkembang di lembah sungai Peradaban-peradaban besar itu Rata-rata berasal dari Asia Jadi kita sebagai orang Asia harus bangga Bahwasannya nenek moyang kita di zaman dahulu Itu memiliki kecerdasan di atas rata-rata Jadi kalau ada yang mengatakan orang Asia itu bodoh Nah tinggal kita minta mereka yang mengatakan itu menengok sejarah Bahwasannya dulu Asia memiliki peradaban yang sangat besar pengaruhnya bagi dunia Namun semua itu tergantung dari pola pikir manusia dan apresiasinya terhadap ilmu pengetahuan Ada kalanya suatu peradaban pada masa tertentu mengalami kemajuan Namun ada kalanya juga suatu peradaban suatu masyarakat pada masa tertentu mengalami kemunduran Seperti yang terjadi di Eropa Jadi paska peradaban Yunani itu runtuh Eropa justru malah mengalami kemunduran Masuklah era The Dark Age atau era kegelapan Eropa Apa saja faktor-faktor yang menjadikan Eropa memasuki zaman kegelapan Faktor yang pertama yaitu karena dominasi agama Kristen atas ilmu pengetahuan sangat kuat Ketika ilmu pengetahuan berkembang Pola pikir masyarakat dalam menganalisis lingkungan Menganalisis alam berbenturan dengan doktrin agama Maka pengetahuan tersebut dianulir atau dilarang oleh pihak gereja Kalau tadi kita lebih ke masalah konten agama Masalah isi dari kitab yang tidak sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan Nah kalau sekarang kita lebih ke sikap para pelaku-pelaku agama Yang melakukan pembatasan terhadap pemikiran kritis Pelarangan atas filsafat Yunani ya Kemudian pembakaran buku-buku di era Yunani ya Yang jumlahnya ratusan ribu itu dibakar Pembakaran perpustakaan Karena memang pada masa itu pemikiran-pemikiran Yunani dianggap pemikiran yang terlarang Atau pemikiran yang kafir ya Tidak sesuai dengan prinsip-prinsip gereja Kalau seandainya pemikiran ini dibiarkan maka ini akan mengancam agama Sehingga pada masa itu banyak terjadi pelarangan Pembakaran bahkan pembunuhan terhadap para tokoh-tokoh yang melakukan revolusi pengetahuan Contohnya adalah Gardano Bruno ya Hipatea ya Kemudian Galileo Galilei dan lain sebagainya Itu adalah sedikit dari banyak tokoh-tokoh yang mengalami pembatasan pelarangan Ketika melakukan kajian kritis terhadap ilmu pengetahuan Lalu pada saat yang bersamaan Apabila di Eropa mengalami zaman kegelapan dalam Iptek Di dunia Islam justru mengalami perkembangan yang prat Pada masa Abasyah ya Terjadi masa penerjemahan dan penyelidikan karya-karya klasik Dari Yunani kuno, Romawi kuno, Persia, dan India Semua karya-karya itu diselidiki, ya diterjemahkan Untuk diambil manfaatnya oleh orang-orang Islam pada masa itu Penerjemahan itu dilakukan oleh ahli-ahli Arab, Yahudi, Persia Hasil penerjemahan itu disebarluaskan Hingga menjadi dasar-dasar pengetahuan Yang sekarang orang Eropa pakai ya Tentunya kalau dibandingkan dengan pengetahuan Eropa saat ini Ya sudah sangat jauh ketinggalan Tapi kan Eropa saat ini kan semuanya dasar-dasarnya dulu kan Memang ada kontribusi umat Islam di masa itu Bahkan buku kedokteran Ibn Sina yang judulnya Al-Qonun ya The Canon kalau bahasa Inggrisnya Itu dulu pernah dipakai sebagai buku referensi selama 5 abad Dan karya-karya lainnya Huruf Arab ya, Angka Arab Itu semuanya disumbangkan ya oleh orang Islam kepada dunia Ya ada Al-Hwarizmi, Fatimah Al-Fahiri, Ibn Sina, Al-Kindi, Ibn Rus ya Yang di Eropa pun patung Ibn Rus ya contohnya Itu kan masih berdiri tegak Dan orang Barat pun ya mengapresiasi karya Ibn Rus ini Hanya orang-orang yang sentimen saja yang tidak mengakui Besarnya kontribusi umat Islam atas ilmu pengetahuan Selanjutnya Dari rangkaian tadi kita bisa menyimpulkan Dari zaman kegelapan Kemudian kontribusi umat Islam dalam proses penerjemahan karya-karya Yunani kuno ya Romawi kuno, Cina kuno, India kuno Kemudian akhirnya berdampak pada kebangkitan Eropa Atau masa Renaissance Eropa Masa ini terjadi sekitar abad 15 di Eropa Muncul gerakan yang bertujuan untuk mengembangkan kebudayaan Dan Iptek yang dinamakan Renaissance ini ya Jadi orang Eropa Bisa dikatakan traumatik ya Melihat di era kegelapan Kemajuan umat pengetahuan sangat lambat Bahkan sangat minim sekali kemajuan Kemudian tokoh-tokoh yang dahulunya belajar di universitas-universitas Atau di kekahlifahan Islam Kemudian setelah mereka berhasil menguasai ilmu tersebut Kemudian dibawa ke Eropa Dan di Eropa mereka kembangkan Dan kemudian Eropa bangkit ya Makanya disebut Renaissance ya Makanya tidak aneh kalau di Eropa Sampai saat ini kan ada golongan-golongan yang sekuler ya Sekuler dalam artian memang menolak agama Karena kita bisa pahami di masa lampau Memang dominasi agama Nasani pada waktu itu Membatasi laju ilmu pengetahuan Dan banyak terjadi pembunuhan, pembakaran, pelanangan Sehingga kalau kita melihat psikologi orang Eropa Saat ini memang traumatik dengan kejadian di masa lampau Makanya kan orang-orang Eropa saat ini Orang Barat saat ini kan kalau Ditanya agama ya mereka masih agak traumatik Karena memang sejarahnya seperti itu Banyak terjadi pertumpahan darah Saat agama menguasai Dominasi agama menguasai perkehidupan manusia di masa lampau Tapi tentunya ini tidak berlaku dengan ajaran agama Islam Karena di masa lampau Islam justru malah menjadi sumber inspirasi Berkembangnya ilmu pengetahuan Jadi berbeda ya Perkembangan di timur dan barat Kalau di timur ya Maksudnya Islam ini justru agama menjadi sumber inspirasi Berkembangnya ilmu pengetahuan Ya Umat Islam dimotivasi untuk mempelajari Peradaban yang ada di muka bumi ini Kemudian diambil yang baik-baiknya Kemudian diterapkan ke masyarakat Tapi kalau di Eropa justru malah Dilarang ya Agama ini Ya konten agamanya ini Tidak sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan Sehingga ya berbenturan, bertentangan Sehingga terjadilah ya Inquisisi terjadilah Semacam tindakan-tindakan pelarangan ya Bahkan pembunuhan terhadap tokoh-tokoh intelektual di Eropa Renesan Eropa merupakan fase awal Banyak lahir penemuan-penemuan penting di Eropa Selain itu dalam bidang politik juga Renesan berkembang juga pemikiran humanisme ya Dan juga akhirnya pemikiran tentang Pentingnya membentuk suatu bangsa ya Atau paham kebangsaan Renesan juga bisa dikatakan Embryo lahirnya banyak penemuan-penemuan Dalam berbagai bidang sains dan teknologi Ya maupun ketahuan sosial Dan juga teknologi-teknologi terapan Makanya pada tahun 1900 Kalau kita lihat banyak sekali ditemukan Peralatan-peralatan penting ya Seperti mesin uap Kemudian telepon Mesin ketik Mesin cetak Dan lain sebagainya Dan juga merupakan embryo lahirnya Tadi saya katakan bangsa-bangsa Dan juga industri-industri besar Lalu bagaimana dengan perkembangan Iptek di Nusantara Iptek di Nusantara berkembang Sejak zaman Praksara ya Jadi Di Indonesia kita lihat banyak sekali penemuan-penemuan Sampai sekarang pun masih ada penemuan-penemuan Ya kita lihat Kemarin di Belum lama ini ya Di Jawa Barat Ditemukan situs Gunung Padang Disitu merupakan Diduga adalah sebuah Piramida besar Tempat pemujaan Dan disitu ditemukan Punden berundak yang sangat besar ya Punden berundak raksasa Kemudian kebudayaan-kebudayaan Megalitikum Nah itu kan dilakukan Otomatis kan menggunakan teknologi Tidak mungkin Digunakan tanpa adain teknologi Jadi sebetulnya pada masa Praksara pun Kita sudah bisa melacak Bahwasannya perkembangan teknologi di Indonesia sudah ada Kalau di buku kan tidak dituliskan Tapi Kalau kita lebih kritis ya Terhadap sejarah bangsa Indonesia Sebetulnya pada masa Praksara pun Sudah ada perkembangan teknologi Punden berundak ya Kemudian Tempat pemujaan-pemujaan Yang menggunakan banyak teknologi Kemudian teknologi pertanian Rasi bintang Itu sudah dikuasai oleh Orang-orang di Nusantara Ada pun jika yang dimaksud Iptek yang bersumber dari Eropa Ya Teknologi tersebut Dibawa oleh Orang-orang Asing ya Jajah ya Portugis Spanyol Belanda Dan yang paling lama Menjajah Indonesia adalah Belanda Jadi Iptek Barat Dibawa oleh Penjajah Belanda Masuk Indonesia Belanda memperkenalkan Ilmu-ilmu Ya Ilmu-ilmu Barat Lewat sekolah Yang mereka dirikan Pada kenyataannya Sekolah yang didirikan Belanda Kan itu sebetulnya Untuk mencetak Mencetak para Tukang ya Untuk kepentingan industri Belanda Di India Belanda Atau di Indonesia Kalau sekarang Tapi Meskipun demikian Dampak dari sekolah Yang didirikan Belanda Cukup memberikan Pengaruh Bagi Bangsa Indonesia Di masa depan Ketika Indonesia merdeka Kan tokoh-tokoh Yang dulu Bersekolah Pada zaman Belanda Kan menjadi pelopor-pelopor Perubahan Di Indonesia Pemerintah Belanda Juga memperkenalkan Alat-alat transportasi Dan juga Persenjataan Ada catatan Untuk pemerintah Belanda Ketika Belanda Menjajah Indonesia Memang Pemerintah Belanda Bisa dikategorikan Sebagai penjajah Yang Amat pelit Terhadap ilmu pengetahuan Kenapa? Kalau kita lihat Kebijakan politik Dalam bidang sekolah Dalam bidang pendidikan Itu kan tidak semua Diberikan akses Untuk Mendapatkan pendidikan Hanya golongan Golongan tertentu saja Terutama golongan Bangsawan Piai Yang mendapatkan pendidikan Sehingga Seharusnya Perkembangan ilmu pengetahuan Itu bisa cepat Di Nusantara Namun Karena ada Pembatasan akses tersebut Sehingga Perkembangan Ilmu pengetahuan Di Nusantara Sangat lambat sekali Selanjutnya Bagaimana Sejarah Iptek Di Indonesia Pada Masa Kemerdekaan Atau pasca kemerdekaan Sejarah Iptek Di Indonesia Terbagi menjadi Dua Dekade pertama Pada tahun 1945 Sampai dengan 1960 Bangsa Indonesia Mulai meningkatkan Teknologi produksi Contoh Pembangunan Pabrik semen Gersik Pabrik kertas Di Belabak Magelang Pabrik kertas Dan kosmetik Di Surabaya Pada dekade kedua Ini tahun 1976 Indonesia Mendirikan Pabrik pesawat terbang Nurtanio Nurtanio IPTN Yang menggunakan teknologi Dari Jerman Jadi sebetulnya Perkembangan teknologi Di Indonesia Berkembang sangat pesat Ketika pemerintah Paketnya Diberikan akses Dalam bidang pendidikan Meskipun tentunya Pada masa itu Banyak sekali kekurangan Bahkan sampai sekarang pun Akses pendidikan Masih menjadi Suatu hal yang bermasalah Namun demikian Kita bisa melihat Dekade pertama Dekade kedua Ini kan menunjukkan Suatu perkembangan Yang sangat Besar sekali Dan bayangkan Indonesia mampu Bikin pesawat Pada tahun 1976 Dan dimulai Kemudian Pada tahun 1997 96 Kemudian diluncurkan Itu ya N250 Dan sukses Pesawat itu Diterbangkan Namun sayangnya Sampai saat ini Pesawat itu Tidak berkembang Karena Pabriknya Ditutup Dan akhirnya Pesawat yang dahulu Pernah mengudara itu Disimpan Sebagai museum Kenang-kenangan Bahwasannya Indonesia dulu Pernah berjaya Potematis kan Kalau pesawat saja Sudah dibuat Indonesia sangat mampu Memproduksi Mobil Motor Jadi sebetulnya Sudah mampu Tinggal dari kebijakan Kita saja Mendukung Produk dalam negeri Atau Mendukung Produk Luar negeri Mungkin itu dulu Yang bisa disampaikan Terkait perkembangan Imo pengetahuan Dunia Dan juga di Indonesia Tentunya Ini masih Sebagian ya Insya Allah nanti Di pertemuan selanjutnya Di video selanjutnya Akan lebih detail Kembali dibahas Mengenai Perkembangan teknologi Di Indonesia Sekian Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan tekan like Subscribe Dan jangan lupa Lonceng notifikasinya Terima kasih Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax